Halo teman-teman, jadi hari ini saya ingin sharing apa sih bedanya retinol dengan AGF ataupun AGF yaitu Epidermal Growth Vector ya jadi ini adalah kandungan bahan yang ada di skincare kita nah untuk teman-teman yang usianya sudah di atas 40 tahun biasanya pasti mulai memperhatikan ataupun mulai mengalami muncurnya garis-garis halus di ujung-ujung mata kita kemudian di smile line kita, di dahi ataupun di leher apalagi ditambah lagi kerutan di wajah kita yang membuat kulit wajah kita seperti turun nah itu akhirnya muncul kerutan-kerutan yang menjadi penyebab munculnya tanda-tanda penuaan ataupun yang membuat kita kelihatan mulai tua nah teman-teman, jika kita memakai skincare yang kandungannya itu tidak ada bahan aktif untuk meregenerasi sel kulit kita maka skincare yang kita pakai itu hasilnya akan lambat dan juga akhirnya kita akan dikalahkan oleh penuaan yang terjadi lebih cepat karena bertambahnya usia kita jadi jangan hanya pikir, oh saya sudah pakai skincare tidak cukup kalau teman-teman tidak memastikan apakah di dalam skincare kita selain untuk menghidrasi kulit, apakah juga mengandung bahan aktif untuk meregenerasi sel kulit kenapa penting sekali untuk meregenerasi sel kulit ini? karena inilah faktor penting yang membuat kita kelihatan awet muda dan di sini yang penting untuk diperhatikan adalah tentu saja kulit kita sedangkan usia di atas 40 tahun itu kolagen itu menurunnya cukup drastis ya nah kulit kita itu terdiri dari kolagen seiring produksi kolagen yang sudah menurun di tubuh kita itu pasti akan mempercepat penuaan ini nah oleh karena itu teman-teman kalau sekarang ini terakhir ini di pasaran ya banyak sekali ditemukan skincare yang mengandalkan retinol ya untuk membuat kulit wajah kelihatan glowing, kencang, kemudian cerah dan juga bisa membuat kerutan itu berkurang ataupun hilang nah kenapa ini menjadi sangat ngetrend sekali sampai-sampai-sampai ada member saya yang juga mulai mencari-cari di atomi skincare yang mana yang ada retinolnya nah setahu saya di atomi itu bukan menggunakan retinol tetapi EGF ataupun EGF, Epidermal Growth Vector ini nah apa sih kelebihan EGF dibandingkan dengan retinol? nah tentu saja kita pelajari dulu ya ini sampai membuat saya mencoba mencari tahu apa perbedaan retinol dan juga EGF ini dari sumber-sumber yang cukup bisa dipercaya ya salah satunya ada yang di PubMed jadi Public Medical yang disebut dengan National Library Medical jadi ada jurnal-jurnal khusus membahas tentang EGF ini ataupun EGF ini nah teman-teman sebenarnya apa sih retinol? retinol itu ya adalah turunan dari vitamin A jadi vitamin itu tidak diproduksi oleh tubuh kita ya tetapi itu harus dari luar ya kita pakai ataupun kita konsumsi nah retinol ini turunan dari vitamin A ini kenapa disebut bisa meregenerasi sel kulit kita? karena retinol ini ya dan disini terdiri dari beberapa macam retinol ya itu ada retinal kemudian ada tretinoid berapa macam ya jadi yang bisa mencerahkan kulit itu khususnya yang tretinoid ini nah selain itu teman-teman kalau membeli skincare juga harus pastikan bukan hanya bahannya tetapi juga persentase ataupun kadar bahan aktif ini sampai seberapa kalau terlalu sedikit juga tidak begitu maksimal ya nah retinol ini dia itu bekerja dengan mengangkat ataupun mempercepat pengangkatan sel kulit mati di wajah kita sehingga dia menciptakan satu ilusi kulit mati yang terangkat itu akan merangsang reproduksi EGF yang ada di tubuh kita jadi EGF ini dia juga ada di produksi di tubuh kita ya khususnya di trombosit ya salah satunya dan ini kandungan EGF ini ada di air susu ibu kemudian ada di air mata lalu juga di air liur ya nah tetapi seiring bertambahnya usia kita khususnya di atas 30 tahun EGF ini berkurang ya nah EGF ini sebenarnya adalah senyawa protein yang berfungsi ataupun menyusun kolagen jadi dia termasuk senyawa penyusun kolagen nah retinol tadi merangsang produksi EGF ini sehingga produksi kolagen juga bisa ditingkatkan ya dengan cara mempercepat eksfoliasi ataupun pengangkatan sel kulit mati tadi nah tentu saja dengan cara bekerja yang seperti ini ya ini tidak bisa digunakan oleh semua jenis kulit terutama yang sensitif jerawatan ataupun beruntusan karena ketiga jenis kulit itu ya masalah kulit yang seperti itu itu biasanya skin barrier ataupun pelindung kulitnya itu masih lemah ataupun malah rusak jadi tidak boleh diangkat sel kulit mati ataupun eksfoliasinya secara paksa nah untuk itu retinol ini juga harus hati-hati digunakan jika di tahap awal tidak boleh dipakai terus sepanjang setiap hari jadi awal penggunaan itu mungkin beberapa hari sekali dan pengaplikasiannya juga harus benar selain itu efek samping dari penggunaan retinol ini adalah bisa menyebabkan iritasi kemudian kemerahan dan seperti itu ya jadi karena dia eksfoliasi lalu satu hal lagi dia tidak boleh digunakan bersamaan dengan produk-produk skincare yang mengandung AH dan BHA nah karena dua macam bahan ini ya AH dan BHA ini dia juga memiliki fungsi untuk mengeksfoliasi sel kulit mati jadi nanti kalau digabungkan itu jadi double eksfoliasi dan terjadi eksfoliasi yang cukup kuat yang bahkan bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi nah seperti itu ya jadi itulah retinol dan ini karena dia turunan dari vitamin A biasanya harganya lebih murah ya dibandingkan dengan IGF ataupun EGF ini nah karena itu tidak mengherankan produk skincare yang dijual di pasaran itu lebih banyak yang menggunakan retinol daripada EGF ya nah bukan berarti EGF itu lebih enggak bagus ya tetapi sama-sama bagus sama-sama bisa meregenerasi sel kulit tetapi karena fungsi retinol itu justru harus meningkatkan ataupun merangsang produksi IGF baru bisa meningkatkan kolagen tentu saja dia bekerja lebih lambat dibandingkan dengan EGF nah EGF ini adalah satu bahan premium ya yang terjamin kualitasnya termasuk kualitas tingkat tinggi yang harganya cukup mahal dan biasanya hanya digunakan di skincare high-end jadi yang namanya skincare high-end itu adalah skincare yang biasanya termasuk skincare branded dengan kualitas tinggi premium yang dimana bahan bakunya itu terjamin ya bisa memberikan hasilnya maksimal serta aman untuk kesehatan selain itu diproduksi ya dengan menggunakan teknologi yang canggih dan setelah itu produk-produk yang dihasilkan sebelum dilepas di pasaran itu dilakukan riset uji klinis secara ilmiah untuk memastikan terjadi peningkatan ataupun efektivitas yang cukup tinggi persentasenya dari sebelum dan sesudah menggunakan produk skincare ini jadi kenapa dia lebih mahal karena selain bahan bakunya memang lebih mahal dia juga beda dengan skincare yang disebut dengan drugstore ya yang disebut dengan skincare drugstore yang dijual secara umum di pasaran dan terutama produk-produk atomi itu adalah produk-produk skincare yang untuk regenerasi sel kulitnya menggunakan EGF ini nah apalagi produk-produk atomi itu dihasilkan oleh Kormal BNH yang sudah menghasilkan puluhan ribu produk brand ya bertaraf internasional yang memang sudah diakui memiliki kualitas yang tinggi jadi tidak mengherankan ya produk-produk skincare high-end ini memang harganya mahal tetapi atomi itu dengan kualitas tetap setinggi skincare high-end tetapi harganya bisa lebih rendah 2 atau 3 kali lipat dibandingkan skincare high-end brand lain kenapa? karena atomi itu direct selling jadi kita dikasih dari harga pabrik langsung ke konsumen dan semua biaya yang ada di tengah itu bisa di cut ya itu bisa dipotong sehingga kita bisa mendapatkan produk-produk premium kualitas tinggi dengan harga terjangkau dimana biasanya hanya dinikmati oleh kalangan atas sekarang bisa dinikmati lebih luas ya dari mulai kalangan menengah nah biasanya IGF itu di skincare ada ditulis polypeptida ataupun oligopeptida kalau tidak ditulis IGF berarti itu adalah IGF juga nama lainnya nah kemudian kelebihan dari IGF ini karena dia tidak fokus di eksfoliasi tetapi langsung meningkatkan kolagen di kulit kita sehingga dengan meningkat menambahkan IGF ini ke dalam skincare itu bisa langsung meningkatkan kolagen meningkatkan kepadatan sel kulit kita sehingga tetap kenyal, kencang, kemudian juga elastis nah disini juga meningkatkan elastin ya di kulit kita selain itu karena ini tidak mengeksfoliasi ataupun mengangkat sel kulit mati secara paksa maka IGF ini bisa digunakan hampir oleh semua jenis kulit termasuk yang sensitif ya nah selain itu ini tidak memiliki efek samping seperti iritasi ataupun kemerahan dan hasilnya intensif bisa berjalan lebih cepat selain itu Atomi punya produk skincare selain bahan IGF ini konsentra ataupun kadarnya juga cukup tinggi persentasenya nah itulah yang membuat dia itu punya kelebihan istimewa dibandingkan skincare lain dengan harga yang sama nah beruntung kalau kita bisa memakai produk-produk Atomi karena dengan harga yang sama kita bisa menikmati kualitas yang lebih tinggi yang biasanya dinikmati oleh hanya kalangan atas nah selain itu ya di produk-produk Atomi apa saja yang ada kandungan IGF-nya yang pertama adalah ampul biru ini ya jadi di dalam ampul biru ini ada kandungan IGF-nya karena ini menggunakan teknologi seaktif yang sudah dipatenkan Atomi dimana yang digunakan disini adalah All Might Code jadi All Might Code ini ada kandungan IGF yang berasal dari paint-based dan teknologi yang digunakan di ampul ini adalah teknologi seaktif yang dimana dia bisa kalau kita oleskan ke seluruh wajah kita maka ampul ini bisa mencapai area kulit kita yang paling bermasalah secara cepat dan tepat dan mengatasi masalah tersebut di area tersebut dengan lebih intensif dibandingkan area lain jadi dia smart smart teknologi ya nah ini seperti ini ya nanti disini biasanya warnanya bening susu gitu ya ampul ini jadi ini bagus sekali ada kandungan IGF-nya dan ini harganya harga member Rp666.000 ini bisa dibandingkan dengan brand lain kualitas setara bisa dua atau tiga kali lipat lebih mahal dari punya Atomi selain itu produk kedua yang menggunakan bahan IGF ini adalah Atomi Eye Complex jadi Absolute Eye Complex ya nah disini ini adalah eye cream ya tetapi bisa digunakan untuk seluruh wajah juga ya disini dia menggunakan juga All Might Code jadi ada juga IGF yang paint-based nah ini sama teknologinya dengan ampul biru ini cuma ini ampul ini adalah eye cream nah ini sangat kental sekali kalau teman-teman beli ini dia akan sampai tutup sampai ke atas ini jadi penuh full benar-benar full sampai ke atas ini dan ada disegel dengan aluminium foil artinya tanpa bahan logam berbahaya apapun nah selain itu ini sangat kental sekali kita pakainya sedikit saja kemudian pada saat kita pakai kan ke area mata kita kita butuh untuk gosok-gosok kan sehingga dia terkena suhu kulit kita bisa lebih meleleh dan masuk ke pori-pori kita meresapnya lebih cepat nah ini sangat luar biasa ya eye complex ini kemudian produk ketiga yang juga ada kandungan IGF-nya yaitu Atomi Absolute Research Bump jadi Research Bump ini adalah menggunakan teknologi All Might Code sama yang ada kandungan IGF-nya plant-based dan ditambah lagi ada satu bahan bahan yang disebut dengan Zantalift yaitu bahan yang terdapat disuntikan Botox jadi ini bekerjanya bukan seperti disuntikan tetapi cukup dioles-oles saja ke wajah kita ke smile line kemudian kerutan dia bisa membantu untuk menghilangkan garis-garis halus dan membuat wajah kita lebih kencang dengan menahan konstruksi otak kita jadi bukan karena suntikan dan ini aman untuk kesehatan kita sehingga produk-produk Atomi itu bukan hanya cantik di luar tapi juga sehat dari dalam selain itu satu lagi yang sangat cukup powerful ya dimana disini terdapat Atomi Synergy Ampul Code 3 ya Code 3 itu ada menggunakan IGF ya karena disini yang digunakan adalah All Might Code juga jadi yang ini ya ini kalau kita tekan Ampul Aktif dan Ampul Intinya itu kalau bercampur setelah itu kita kocok baru kita pakai dan diusahakan sudah habis dalam 7 hari karena ini termasuk booster jadi bekerjanya lebih cepat dari Ampul Biru yang ini ya dan ini kandungan IGF-nya itu juga cukup tinggi ya nah sama dengan teknologi yang digunakan di Synergy Ampul Code tadi cuma ini bekerjanya lebih cepat lagi karena dia booster dan dalam 7 hari bisa menampakkan hasil yang cukup signifikan nah ini adalah 4 produk yang ada kandungan IGF-nya di Atomi sedangkan retinol ya saya belum mempelajari yang retinol ya kalau yang di Atomi tetapi kalau untuk eksfoliasi teman-teman tidak butuh retinol tetapi di Atomi ada yang namanya AHBHA ya banyak produk Atomi yang mungkin di maskernya daily mask itu juga ada yang ada AHBHA nah kemudian yang paling banyak kandungan AHBHA-nya yang bisa untuk kulit sensitif bahkan dan beruntusan atau apalagi jerawatan itu adalah peeling pad ini dari Atomi jadi ini khusus untuk eksfoliasi karena ada kandungan AHBHA untuk mengangkat sel kulit mita ditambah lagi ada yang namanya PHA jadi sambil melembabkan sambil mengangkat sel kulit mati ini kulit ke wajah kita juga dilembabkan ataupun dihidrasi jadi pelembaban tinggi tingkat tinggi itu terus berlangsung ya pada saat kita eksfoliasi jadi luar biasa ya makanya ini tidak menyebabkan iritasi seperti kalau menggunakan retinol dan ini boleh digunakan setiap hari jadi bentuknya seperti ini saja ya dia seperti kapas yang permukanya ada yang kasar kemudian juga ada yang lembut ya jadi kasar-kasarnya pun ya hanya ada bintik-bintik yang timbul aja seperti itu ya bukan sangat kasar sekali seperti itu ya nah ini basah dia seperti tisu basah karena ada kandungan nutrisi dari pelembabnya kemudian AHBHA-nya jadi setelah eksfoliasi dengan peeling pad ini bukan saja bersih cerah tetapi juga lembut dan juga glowing nah ini luar biasanya peeling pad ini saya benar-benar suka ya ini saya pakai hampir setiap hari nah karena saya fokus di untuk perawatan flek saya dan hasilnya itu benar-benar memuaskan ya karena saya dengan eksfoliasi yang berlebihan pun saya tidak takut kulit wajah saya menjadi kering cara pakenya ini juga cukup simple kapas tadi waktu kondisi basah tadi kita oleskan ya pelan di wajah kita ya jadi eksfoliasi ini berjalan dengan cara yang lebih halus jadi tidak kasar-kasar atau biji-biji kasar itu nggak ada nah ini pelan-pelan kita gosok-gosok habis itu balik ke arah yang lembut yang halus kemudian kita tap-tap-tap biar nutrisinya lebih masuk ke lapisan kulit kita nah ini adalah produk istimewa dari Atomi dimana untuk eksfoliasi dipisahkan untuk regenerasi sel kulit juga dipisahkan dan ada skincare masing-masing dengan kegunaannya selain itu beruntungnya lagi belanja produk-produk skincare di Atomi itu punya kesempatan untuk merubah pengeluaran belanja kita menjadi pemasukan jadi teman-teman kesempatan ini jangan disiasiakan bagi teman-teman yang ingin tahu gimana caranya bisa hubungi saya Jenny oke teman-teman semoga sharing saya bermanfaat ya terima kasih